Halo, di video ini kita akan membahas sebuah mouse gaming yang harganya sungguh worth it banget untuk didapatkan karena murah ya tentunya dan ini dari rexus yang dimana sebenarnya banyak banget yang nanyain atau minta untuk request yang namanya X18 dari rexus sayangnya itu tidak akan kita bahas pada video kali ini karena gue akan membahas mouse gaming terbaru juga dari rexus yang sama worth itnya untuk didapatkan dengan X18 ya, langsung aja kita mulai video ini ya so, inilah dia, rexus Sierra G20 kalau udah denger yang namanya Sierra, udah pasti ya mouse ini punya harga yang ramah kantong yap, 99.000 rupiah adalah harga yang harus dibayar untuk dapetin mouse yang satu ini dan dari segi harga sih gue udah bisa bilang ya, ini cukup worth it untuk didapatkan apalagi bagi gamen yang nyari mouse gaming murah yang ringan banget Sierra G20 ini bisa menjadi salah satu pilihan karena bobotnya sendiri berada di bawah 80 gr yang berarti ini ringan untuk gaming kompetitif untuk gripnya ini juga udah mantep ya sepambidex dengan desain macam aerodinamis gitu ini keren banget sih dimensinya standar dan di bagian sampingnya ini agak melebar semacam kayak sayap gitu ya dan by the way, ini bertekstur garis miring gitu ya dan juga finishing dari mouse-nya ini bagus banget menurut gue untuk harganya agak kasar di permukanya, tapi telapak tangan gue cukup nyaman pas megang mouse yang satu ini dan seperti yang gue bilang di awal, untuk gripnya ini mantep ya untuk pengguna style pump grip seperti gue, ini juga udah nyaman banget dan cocok sama mouse yang satu ini dan untuk style claw ini juga oke untuk style fingertip mungkin harus nyoba secara langsung sih sebelum beli karena bentukan dari mouse ini sebenarnya cukup panjang nah Sierra G20 ini memiliki 6 button klik portnya agak effort ya pas gak klik dan gak bouncy juga jadi gue sih gak suka feelnya secara pribadi middle wheelnya juga sama ya ini nolos aja gitu, tidak kerk-kerk ya dan di pihak buttonnya ini udah oke dan button samping mouse untuk button forwardnya ini udah pas menurut gue namun untuk backwardnya malah terlalu bouncy jadi ya terlalu mobile gitu menurut gue sih kurang enak sih ya berarti ya, overall sih untuk standar mouse kemi 100 ribuan ini udah good enough oke, kita ke bagian dasar mouse-nya ini clean banget cuma ada sensor dan juga ada 3 mouse speed yang sejujurnya gue sih agak heran ya kenapa di bagian depannya ini kecil banget space yang kosong tuh banyak banget ya dan itu terlihat banget disitu tapi yaudahlah ya karena mouse-nya sendiri ringan dan gak terlalu mengganggu pada saat scared jadi pas scared tuh ini juga smooth dan lancar di DXMate yang bagus tentunya ya, gue pun menyalankan kalian harus punya mousepad dan DXMate yang bagus juga kalau punya mouse gaming yang seperti ini biar gamingnya tuh makin GG untuk gaming ini cukup lancar dan lumayan enak di game kompetitif ya akurasi dan ketepatannya ini cukup bagus karena speknya juga lumayan oke sensor yang dibayarkan adalah 704FIC dengan resolusi up to 7200 dpi dan polling rate-nya sampai 125Hz gokil nah mouse-nya satu ini juga udah disediakan software loh terdapat 4 profile dan di menu basic setup ini untuk setting button menu macro untuk macro ya tentunya dan juga performance ini untuk setting API, mouse sensitivity, scroll speed dan juga firekey speed lalu yang terakhir ada menu backlight alias atur RGB dan yang mungkin segitu aja ya untuk review dari G20 untuk harga 100 ribuan, jujur worth it banget satunya ya dengan beberapa catatan yang harus kalian pikirin nantinya seperti click fortnya yang walaupun ini gua rasa nggak enak karena gua sendiri sekarang lagi memakai yang namanya Deksa Air Mini jadinya terdapat perasaan yang berbeda aja setelah memakai itu terus ke sini ya ini gua pastinya ngerasa nggak enak tapi ya balik lagi untuk harga 100 ribuan ini udah cukup menurut gua tapi bagaimana menurut kalian? apakah worth it atau nggak? mau skimbing yang satu ini? coba tuliskan terdapat kalian aja ya langsung aja di kolom komentar so ya mungkin segitu aja untuk video kali ini mohonlah bila ada salah-salah atau penyakit yang kurang kalian bisa nge-resi nanti di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa subscribe ini so sekian dari Gopaki dan kita jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax